Lembah patah hati jilid sembilan. Tiogo mundur ke pinggir pintu sambil menyiapkan senjata talinya. Setelah berada di dalam kamar, tanpa banyak ruwa lagi hokya dengan kedua lengannya menyerang Bopin dan Tiogo. Karena ia sudah berlaku nekat, serangannya itu telah dilancarkannya dengan sepenuh tenaganya, Bopin dan Tiogo yang tidak pernah menyangka dalam tempat penting itu juga ada orang yang berani masuk, dalam kagetnya mereka hanya bisa mengelakkan serangannya hokya. Apa mau serangannya hokya yang hebat itu telah nyelonong menggempur dua orang laki-laki yang sedang menjalankan tugasnya memasang api, sehingga keduanya lantas pada rubuh binasa seketika itu juga orang-orang yang lainnya coba mengurung hokya, tapi hokya yang sudah kalap benar, sudah menyerang semua yang dihadapannya dengan hebat sekali, sehingga sebentar saja ada lima atau enam orang yang terbinasa di bawah tangannya. Segera ia sudah menyerbu ke pinggir kuali hendak menolong dirinya Toan Teng Lojin, mendadak didengarnya suara bentakan, bangsa cilik, kau mencari mampus bentakan itu dibarengi dengan berkeredetnya sinar kuning di depan matanya hokya. Itu adalah senjata talinya si orang Shityo. Tiogo adalah seorang yang namanya sudah terkenal dalam kalangan hitam senjata talinya yang dinamakan tali terbang itu entah sudah berapa banyak meminta korban jiwa manusia, sehingga menarik hatinya kau cu dan pada hari terakhir ini ia telah ditarik menjadi anggota Hian Kui Kau. Karena ia ingin membuat pahala, lagi pula melihat hokya yang masih muda belia, maka agaknya tidak dipandang sama sekali. Bangsat kecil. Kau tidak lekas-lekas menyerah? Nanti Tiogo yamu suruh kau, siapa tahu, perkataan kau baru saja keluar dari mulutnya, hokya sudah lenyap dari pandangannya. Tiogo terperanjat. Pada saat itu suatu kekuatan yang mahadasyat telah menerjang dari belakang dirinya. Tiogo yang masih belum mengenal ilmu silat hangeng siasok, seketika itu terjadi kebuakan cepat-cepat ia menyabet balik dengan talinya, meskipun gerakannya itu dilakukan dengan cepat, tetapi tidak urung pundaknya telah terkena serangan hokya dengan telak. Hokya yang sudah merasa gemas sekali terhadap orang tua itu, telah melancarkan serangannya dengan kekuatan penuh, sehingga Tiogo terhuyung-huyung dan mulutnya menyemburkan darah segar. Bupin sangat kaget, ia lantas memburu pada hokya, sambil lintangkan goloknya, ia menegur dengan dengis, Bangsa cilik, kau siapa begitu berani bikin onar dalam goa-gawa harimau dengan mati merah, beringas hokya menjawab sambil ketawa dingin, Bupin, apakah sudah tidak kenali si ayamu? Ha, ha, si ayamu hendak menagih atas serangan tanganmu tempoh hari di atas lembah patah hati kau, apakah, Bupin berseru tidak lampias, rasakan dulu seranganku. Nanti kau mengetahui siapa adanya si ayamu ini kata hokya yang segera, menggunakan ilmu tailek kim. Kong, ciannya menggempur dadanya Bupin. Bupin sudah lama melupakan peristiwa di atas lembah patah hati, maka ketika itu ia tidak dapat menduga siapa adanya pemuda di hadapannya ini Tapi melihat pemuda itu dengan hanya sekali pukul saja sudah dapat merubuhkan Tiogo sampai terluka parah, segera ia mengerti bahwa bocah di hadapannya ini bukannya bocah sembarangan. Maka ia tidak berani memandang ringan lawannya, setelah mengelakkan serangannya hokya dengan kecepatan bagaikan kilat yang nyambar mukanya si anak muda. Bupin yang mempunyai gelar pun lui hiu, tangan kilat, terang ia mahir dalam pertempuran kilat, sekali ini ia menyambar pundak hokya yang dibarengi dengan kekuatan iwakang liong jauh keng, bukan main hebatnya. Tetapi malam itu hokya bukan lagi merupakan hokya yang masih anak-anak pada dua tahun berselang. Hokya yang sudah bertekad bulat hendak menuntut balas, sedikit pun tidak mempunyai rasa juri atas serangan Bupin. Ketika diserang secara demikian, ia kelit secara gesit sekali dan kemudian menggunakan ilmu hukut hian kangnya, sehingga sebentar saja ia sudah berada di belakang Bupin, bukan main kagetnya Bupin. Untung ia tidak memandang ringan pada musuh mudanya itu. Melihat hokya menghilang dari pandangan matanya dengan tidak menoleh lagi, goloknya lantas menyambar ke belakang dirinya sedangkan mulutnya bersamaan dengan itu lantas barkau-kau mendamperat orangnya. Manusia goblok. Mengapa tidak lekas bunyikan kentongan beberapa orang yang masih hidup, saat itu pada berdiri melongo tidak berani berbuat apa-apa. Ketika mendengar bentakan Bupin, mereka baru sadar, maka cepat-cepat mereka lari keluar kamar. Hokya mengetahui, jika mereka berhasil membunyikan kentongan, tidak lama kemudian kamar itu tentu akan berada dalam kepungan dan saat itu lebih sulit lagi baginya untuk meloloskan diri. Oleh karena itu, maka ia segera meninggalkan Bupin dan lompat ke depan pintu sambil menyerang seorang yang sudah berada di pintu. Tidak ampun lagi si korban lantas binasa di situ juga. Bupin yang menyaksikan kejadian itu, amarahnya memuncak segera ia menyerang Hokya dengan goloknya. Dengan kekuatan Bupin pada kala itu, sebetulnya Hokya belum merupakan tandingannya yang setimpal, tetapi Hokya sudah mat merah, kesetanan. Dengan tangan kosong ia mencegat di depan pintu, tidak membiarkan seorang pun bisa keluar dari dalam kamar. Dua di antara orang-orang yang masih hidup telah menggunakan kesempatan selagi Hokya sedang bertempur dengan Bupin, telah molos dari lubang angin. Hokya yang harus melawan Bupin dengan sekuat tenaga, hanya dapat menyaksikan keluarnya kedua orang itu dengan hati gelisah dan mata mendelik. Tapi heran, orang-orang yang keluar dari lubang tadi, bukannya lekas membunyikan kentongan untuk meminta pertolongan, sebaliknya malah tidak ada kabar ceritanya. Bupin jadi gelisah hatinya. Mendadak pada saat itu kelihatan sesosok bayangan molos dari jendela, kemudian disusul pula oleh bayangan yang lain. Kedua bayangan itu ternyata adalah kedua orang yang baru keluar tadi yang kini sudah balik kembali dalam keadaan sudah menjadi mayat. Bukan saja Bupin, Hokya sendiri juga merasa heran karenanya. Bangsat cilik, kau datang dengan berapa kawan, mengapa kau tidak suruh mereka menempur aku sendiri kata Bupin dengan suara gusar. Sudah tentu Hokya tidak bisa menjawab karena ia datang hanya seorang diri saja. Siapakah gerangan orang di muka itu? Apakah mungkin dia ada nona Jiepeng sebab yang mengetahui Hokya menyerbu ke kamar hukuman itu, kecuali Jiepeng, tidak ada orang keduanya lagi. Tetapi kalau betul Jiepeng mengapa membantu dirinya dan membina saksa orang-orangnya sendiri? Hokya juga sudah tidak ragu-ragu lagi akan pertolongan orang kedua, semangatnya lantas berkobar, serangannya diperhebat dan dapat mendesak mundur Bupin, orang Sibo bentaknya dengan suara dingin, sekarang dalam kamar ini hanya tinggal aku dan kau berdua. Kalau aku membunuh kau, sudah tentu tidak ada orang lain yang mengetahuinya, apakah kau kira aku takuti kau? HMM. Mari kita aduh kekuatan Bupin lemparkan goloknya kau tidak usah berteriak sekalipun tenggorokannya pecah, juga tidak ada yang bisa dengar. Malam ini hanya kematian saja akan menjadi bagianmu. Sebelum kau mati, biarlah kau ketahui dulu siapa adanya aku ini, apakah kau masih ingat itu bocah kecil yang kau kejar-kejar pada dua tahun berselang Bupin terperanjat? Ia sekarang lapat-lapat mulai ingat kembali, maka lantas lompat mundur sambil berseru, A.A.I.I. Kau adalah anaknya Hoinbo, benar. Kalau begitu ingatanmu masih terang. Masih ingatkah kau peristiwa berdarah itu? Apa kau kira dengan kepandayanmu sekarang ini kau dapat menggunakannya untuk menuntut balas kepada Hian Kui Kiau? Setan Cilik. Kau sudah salah hitung belum tentu. Malam ini seolah-olah ada kekuatan Gap yang membimbing aku, telah mempertemukan kita berdua di dalam kamar ini. Orang Sibo, perbuatanmu yang sudah membinasakan ayahku, malam ini harus kau ganti dengan jiwamu. Bupin menoleh kepada Tiogo yang terluka dan kemudian mengawasi Toan Teng Lojin yang berada di dalam kuali serta orangnya yang sudah pada rubuh binasa. Memang gebar, malam itu seperti ia berada berdua hanya dengan pemuda itu. Dengan tidak dirasa, hatinya mulai kedar. Ia yang mempunyai kekuatan masih di atasnya kekuatan Hokie, tetapi karena ia mengetahui bahwa dirinya pernah berbuat salah, mau tidak mau hatinya merasa gentar juga tiba-tiba ia lantas membentak dengan suara keras, disusul dengan serangannya yang hebat. Hokie ketawa dingin, dengan berani ia menyambuti serangan lawannya itu. Setelah kekuatan kedua orang itu beradu, kedua pihak terpental mundur masing-masing dua tindak titik. Bupin menggeram hebat, dengan mata beringas ia menyerang lagi, Hokie pusatkan kekuatannya di kedua tangannya, untuk kedua kalinya ia hendak menyambuti serangannya Bupin. Tetapi kali ini serangannya Bupin ada lebih hebat, Hokie merasakan dadanya bergolak. Bupin sendiri juga pucat wajahnya, matanya mengawasi Hokie sambil kerutkan alisnya. Terang ia sendiri, setelah mengadu kekuatan, telah terluka parah di dalamnya. Kedua pihak hanya saling pandang sambil mengatur pernafasan masing-masing, siapapun tidak berani bergerak, sehingga keadaan menjadi lebih sunyi. Mendadak Hokie mendengar suara lahan napas panjang, kemudian ada suara yang memanggil padanya. Anak, apakah kau Hokie terperanjat, sampai kekuatannya yang sudah akan pulih kembali hampir buyar semuanya. Ia lihat metu, Tuan Teng Lojin sedang mengawasi padanya. Dengan badan bergemetaran Hokie berkata perlahan, Loh Chiam Pual, memanglah aku, dengan susah payah aku mencari dirimu. Tuan Teng Lojin kembali menghela napas panjang. Kau, kau, mengapa tidak mau dengar perkataanku? Dan mencari aku kemari Hokie merasa sangat pilu. Air metu mengalir keluar, tetapi ia masih bisa menjawab dengan suara mantap. Aku hendak menolong kau keluar dari sini. Loh Chiam Pual, aku hendak membunuh semua orang-orang yang menyiksa dirimu anak bodoh. Dengan kepandayanmu yang dimiliki sekarang, apa kau kira bisa menolong aku? Kau tidak mau dengar pesanku, dengan Sembrono berani menerjang kemari. Itu berarti antarkan jiwa dengan cuma-cuma, sekalipun harus binasa, aku juga akan binasa dengan kau bersama-sama. Pada saat itu mendadak Bopin membuka matanya dengan perlahan-lahan, kemudian dengan meringis berkata, Kecuali binasa bersama-sama memang kalian tidak mempunyai jalan keduanya. Tutap mulut Hokie membentak, segera melancarkan serangannya. Bopin menyambuti dengan kertak gigi, setelah terdengar suara benturan dari beradunya kedua kekuatan, keduanya terpental mundur untuk kedua kalinya dan jatuh duduk bersama-sama di tanah. Bopin kemudian jatuh pingsan karena benturan kekuatan yang hebat tadi. Hokie merasakan dadanya bergolak hebat, tetapi ia masih tidak mau melupakan Toan Teng Lojin, ia tidak pedulikan lukanya sendiri, sambil memandang dengan matanya yang layu ia berkata kepada Toan Teng Lojin. Lociampual, aku, aku barangkali, benar-benar tidak mampu, menolong dirimu, keluar dari sini, ayah ya sudahlah, kau anggap saja aku tidak pernah menolong kau. Dua tahun berselangkah sudah binasa di lembah patah hati, Toan Teng Lojin mengeluh. Hokie yang mendadak dengar perkataan itu, hatinya tergetar dan ia melompat berdiri sempoyongan, matanya berkunang-kunang. Tetapi ia paksakan berdiri. Dengan suara nyaring ia berkata, Tidak, kita tidak boleh mati di sini, aku pasti dapat menolong kau keluar dari sini, Lociampual, apakah kau masih bisa bergerak Toan Teng Lojin gelengkan kepalanya dan menjawab, Kau lenyapkan saja pikiranmu itu, badanku sudah kenar cuntian Tok Chin Mo. Kedua pahaku sudah bercacat, jalan darahku sudah ditotok, kepandaianku sudah musnah semua. Sekarang kembali disiksa oleh Tiogo dengan pektok Kong Sim, aku rasa, ajaku sudah hampir tiba. Sekalipun kau bisa menolong aku keluar dari sini percuma saja jiwaku tidak bisa tertolong, Hokie tidak mau pencaya, dengan berjalan sempoyongan ia mau menubruk Toan Teng Lojin, tak disangka, tiba-tiba ia dengar Toan Teng Lojin membentak, diam Hokie terkejut, terpaksa urungkan maksudnya. Lo Chiam Pual, ia meratap, harap supayakah suka turut aku sekali ini saja, Toan Teng Lojin jongakan kepala lalu berkata dengan suara sungguh-sungguh, lekas berlutut. Hokie tidak mengerti apa maksudnya, tetapi ia menurut saja. Hatinya berdebaran, entah kenapa orang tua itu demikian gusar. Pada saat itu, Tiogo yang rebah di lain sudut perlahan-lahan membuka matanya. Toan Teng Lojin berkata pada Hokie dengan suara perlahan, kau dengar aku meskipun mempunyai hubungan seperti murid dengan guru, tetapi namanya masih belum menjadi muridku benar-benar. Sekarang, kalau aku binasa masih ada dua soal yang masih belum ku selesaikan. Inilah yang membuat aku mati tidak meram. Anak, asal kau bisa keluar dari kuikok dengan selamat. Apakah dua soal ini maukah selesaikan lociampual? Kalau kau tidak mau ikut dengan aku pergi bersama-sama, aku juga tidak mau pergi dari sini. Toan Teng Lojin segera memotong, ngaco. Aku memberikan pelajaran ilmu silat padamu. Apakah pesan keakhirku ini juga tidak mau kau dengar? Aku suka turut pesan lociampual. Jawab Hokie, gemetar suaranya. Toan Teng Lojin tersenyum, dan anggukan kepala. Kau dengar baik-baik dua soal penting yang ku katakan tadi, katanya. Hokie berlutut di tanah untuk mendengarkan pesannya si orang tua. Pada saat itu Tiogo yang sudah sembuh dari luka-lukanya ia sudah menggeser tubuhnya dengan perlahan dan hendak berdiri. Toan Teng Lojin agak berpikir sejenak, lalu berkata. Pertama, setelah aku binasa kau harus meloloskan diri. Sebelum kepandayanmu sempurna betul, aku larang kau menyatroni lembah kuiko ini selama kau mempertinggi ilmumu itu, kau harus pergi ke Lemhe Foto mencari seorang nikau tua yang bergelar hiansim. Beritahukan padanya tentang kematian ku ini, Hokie terperanjat, ia bertanya sambil mengalirkan air mata, hanya untuk memberi kabar saja, apakah tidak ada soal lainnya. Toan Teng Lojin geleng-gelengkan kepalanya, air mata mengalir turun, ia berkata pula dengan suara parau, kau katakan saja bahwa sebelum aku meninggal dunia, aku telah hidup menyendiri beberapa puluh tahun lamanya dan merasa sangat menyesal terhadap semua kesalahan di masa lampau yang sudah tinggal. Ya sudah, harap saja di lain penitisan kita membalas untuk menebus dosaku dan soal yang kedua Hokie bertanya. Toan Teng Lojin menghela nafas panjang, matanya tiba-tiba memancarkan sinar aneh, kalau kau tiba di foto jawabnya dia pasti akan perlakukan kau dengan sikap yang dingin, tetapi kau harus bersabar. Kalau dia menanyakan kau pernah apa dengan aku, kau, baru saja berkata sampai di situ mendadak sepasang matanya jadi beringas, kedua tangannya menekan pinggiran kuali, badannya melesat tinggi dan menubruk belakang Hokie. Hokie terperanjat, ia tidak mengetahui apa sebabnya, maka ia merasa serba salah. Dalam keadaan demikian tiba-tiba terdengar suara jeritan ngeri. Tatkala Hokie menoleh dilihatnya Toan Teng Lojin sudah jatuh di tanah, tangannya menggenggam merat seutas tali emas, mulutnya tersungging senyuman puas, suara jeritan itu datangnya dari luar kamar dan lama tidak berhenti. Tatkala Hokie mengawasi keadaan di sekitar kamar itu ternyata sudah tidak kelihatan bayangan Tiogo, ia lalu mengerti apa yang telah terjadi, maka cepat-cepat menubruk dan memeluk dirinya Toan Teng Lojin Seraya berkata, Lociampo-e, Lociampo-e, napasnya Toan Teng Lojin memberu, tetapi masih bisa tersenyum bangga. Dengan susah payah ia berkata, tidak sangka, selagi mendekati ajalku, aku masih bisa memberi hajaran kepada Tiogo yang ganas itu Lociampo-e, aku benar-benar seorang yang tidak berguna, kata Hokie dengan suara terharu, Toan Teng Lojin mendadak berkata dengan suara keren, panggil aku Suhu. Dengar tidak Hokie tercengang, tetapi lantas saja merasa girang. Suhu. Suhu, kau, serunya. Toan Teng Lojin anggukan kepalanya dengan puas. Kalau dia tanya kau ada mempunyai hubungan apa dengan aku katakan saja bahwa kau adalah murid satu-satunya dari aku, orang tua itu berkata puas. Suhu, Suhu boleh legakan hati. Muridmu sudah mengerti. Sinar matanya Toan Teng Lojin makin lama makin guram, ia menyuruh Hokie mendekatkan telinganya, kemudian berkata dengan suara terputus-putus, Suhumu masih ada hal lain yang hendak dikatakan padamu. Kau harus ingat, kau, harus ingat, baik-baik ia terhenti sebentar untuk bernafas, sebentar kemudian baru ia berkata pula, mereka siang hari malam mendesak aku mengeluarkan kian kuih tip-kip jilid ketiga, tetapi semua kepandayan yang terdapat dalam kitab itu sudah ku berikan padamu. Kitab itu sudah lama ku bakar, coba pikirkan, bukankah mereka itu bodoh sekali Hokie tidak tahu bagaimana harus menjawab, maka hanya anggukan kepala saja. Aku membakar sejilid kitab yang mati, tetapi mendapatkan kitab yang hidup berupa dirimu. Sekalipun aku binasa, aku pun akan merasa puas. Toan Teng Lojin tersenyum. Hokie sangat piluh hatinya. Suhumu, aku gendong kau keluar dari sini, demikian ia bersuara sekali lagi memohon. Sebelum Seng Suhumu menjawab, dari jauh mendadak terdengar suara terompet dan kentongan yang kemudian disusul oleh suara ramainya orang-orang berjalan kaki semakin mendekati. Toan Teng Lojin berubah wajahnya, lantas berkata sambil ulapkan tangannya, jejakmu sudah diketahui. Lekaslah pergi. Nanti tidak keburu lagi, Hokie tidak mau meninggalkan suhunya begitu saja, ia coba pondong dirinya orang tua yang bernasib malang itu. Tapi, karena lukanya sendiri sangat parah, ia tidak bisa berdiri dengan tegak, sudah tentu tidak dapat memondong dirinya Toan Teng Lojin. Maka baru saja hendak berjalan, ia sudah rubuh lagi Toan Teng Lojin tersenyum puas, lantas bisik-bisik di telinganya, Gioxie Seng Jiepeng dari Hian Kui Kau, meskipun berada dalam lumpur tapi tidak kena kotoran, orang demikian jarang didapatkan. Maka kau harus baik-baik perlakukan padanya setelah itu, mendadak angkat tangan kanannya, menepok di atas jalan darah kun singhiat Hokie sambil berseru. Pergilah Hokie terkejut, tiba-tiba badannya gemetar, tapi segera perasaannya tenang kembali, luka-luka dalam badannya seketika lantas lenyap sebadan. Dengan cepat ia lompat bangun dan hendak pondong dirinya Toan Teng Lojin lagi, tapi orang tua itu ternyata sudah tidak bernyawa, dengan memondong tubuhnya Toan Teng Lojin yang sudah dingin, Hokie berdiri kesima. Di luar kamar suara orang yang datang hendak menangkap padanya, tapi ia masih tetap berdiri seperti orang linglung, orang-orang hian kui kau lantas menyerbu masuk mereka dipimpin oleh Hui Tun Tian Chun Tai Kong Han. Di belakangnya ada 7-8 hiocu yang pada membawa golok dan pedang terhunus. Tapi ketika melihat Hokie, tampaknya hanya pemuda biasa saja mereka terheran-heran. Bangsat kecil. Kau mau kabur bentaknya Cek Kong Han? Hokie tidak ambil pusing, ia pondong Toan Teng Lojin diikat dengan sobekan pakaiannya sendiri. Cek Kong Han yang tidak digubris sama sekali oleh Hokie, lantas menjadi gusar, lalu perintahkan para hiocu lantas turun tangan. Dua hiocu lantas maju menyerang dengan goloknya, mereka mengira Hokie bersedia menyerahkan diri maka bermaksud hendak ditangkap hidup-hidup. Siapanya nah saja bergerak, Hokie sudah melancarkan serangannya yang hebat. Meskipun dirinya masih terluka hingga kekuatannya agak berkurang, tapi sudah cukup untuk bikin lawannya sung sang sumbel. Ketika menampak kedua kawannya dibikin rubuh, yang lainnya segera maju mengurung. Hokie tidak berani berlaku ayal, ia sekarang mengerti keadaannya sendiri sangat berbahaya, maka ia berkelahi seperti kerbau gila. Sekejap saja sudah melancarkan serangannya yang sangat hebat. Dengan sisa tenaga yang masih ada, Hokie melawan musuh-musuhnya yang berjumlah lebih banyak. Karena ia berkelahi secara dekat, sebentar saja sudah berhasil merubuhkan tiga atau empat musuh. Cek Kong Hong lalu turun tangan sendiri. Hokie tahu bahwa musuh ini bukan orang sembarangan, ia tidak berani bertindak dengan kekerasan, dan kini memikirkan caranya untuk meloloskan diri. Dengan cepat ia menggunakan ilmunya Hoan In Siasak, hingga sebentar saja sudah memutari sekitar kamar, sepuluh lebih obor lampu telah dibikin padam, hingga keadaan dalam kamar hukuman itu menjadi gelap gulita. Bangsat kau ingin kabur demikian bentak Cek Kong Hong yang segera menyerang dengan senjatanya. Secara gesit sekali Hokie mengelakan serangan tersebut, kemudian lompat melesat melalui lobang angin. Cek Kong Hong ketika mengetahui bahwa Hokie sudah lolos dari lobang angin, ia segera mesejar. Hokie setelah berada di luar, ketika mendungak ke langit, keadaannya ternyata gelap gulita, tidak ada satu bintang pun juga. Karena lukanya belum sembuh sama sekali, lagi pula harus menggendong diri Toan Teng Lojin, sudah tentu tidak bisa menyingkir jauh-jauh. Tapi tempat itu sekitarnya adalah merupakan sarang hian kuikau, kemana ia harus menyembunyikan diri. Selagi masih bingung memikirkan untuk sembunyikan diri, Cek Kong Hong sudah menyusul di belakangnya. Terpaksa ia lari terus sambil kertak gigi. Karena sudah tidak mengenali jurusan, Hokie lari sekena-kenanya, sedang Cek Kong Hong yang mengejar nampaknya makin lama makin dekat. Ketika menampak di depannya ada sebuah rumah yang menghalangi, dengan tanpa ragu-ragu Hokie lantas lompat melesat ke atas genteng. Apa mau, baru saja menginjak genteng, dari samping tiba-tiba muncul satu bayangan hitam, sebentar saja sudah berada di depan matanya. Bayangan hitam itu bergerak cepat sekali, sebentar saja sudah berada di depan matanya. Hokie tidak mendapat kesempatan untuk menegaskan wajahnya orang itu, sambil kertak gigi ia hendak menyerang. Tapi tiba-tiba bayangan itu berkata dengan suara perlahan. Hosyaohiap, mari ikut aku Hokiea dengar suara orang itu seperti bukan suara jiepeng, buru-buru bertanya sambil lurungkan menyerang. Kau siapa bayangan hitam itu menjelinap ke tempat gelap. Sekarang jangan tanya dulu, mari ikut aku ia berkata sambil gapaikan tangannya. Karena orang itu agaknya tidak mengandung maksud jahat, Hokie lantas mengangguk. Di belakangnya kembali terdengar suara bentakan hui tuntiancun yang kemudian loncat naik ke atas genteng. Bayangan hitam itu tidak berkata apa-apa, ia hanya ayun tangan kirinya sambil mementak dengan suara perlahan, memampuskah sinar merah lantas meluncur, menyerang hui tuntiancun yang masih menginjak genteng. Hui tuntiancun ada membawa perisai yang berat, maka ia tidak takuti senjata rahasia tersebut. Siapanya nah sinar merah itu bukan senjata rahasia biasa, begitu membentur perisai lantas meledak dan apinya berkobar hebat. Hui tuntiancun terperanjat, ia buru-buru mundur, apa mau terpelanting jatuh ke bawah. Bayangan hitam itu kembali menggapai, dengan cepat lari ke belakang lembah. Hou Kye terus mengikuti, tapi ketika menampak bayangan hitam itu lari menuju ke tempat kediamannya Ciantok Jinmo lantas berhenti sembari bertanya, sahabat, kau sebenarnya siapa bayangan hitam itu nampak sangat gelisah, selagi hendak menjawab, tiba-tiba terdengar suara orang ketawa aneh dan menyeramkan, kemudian disusul dengan munculnya sesosok bayangan putih. Hou Kye angkat kepala, ia lihat bayangan putih itu ternyata adalah seorang aneh tinggi kurus dengan pakaiannya serbab putih sambil memegang ruyung orang mati. Orang itu wajahnya sangat seram, kepalanya terikat sepotong kain putih seperti seorang sedang kematian orang tuanya, matanya mendolong, mirip dengan malaikat penunggu kelenteng. Hou Kye mengawasi wajah orang itu seperti setan, hatinya agak keragu-ragu, dengan tanpa terasa ia mundur setengah tindak. Kamu berdua benar-benar bernyali besar. Kenalkah kamu aku seorang sisyang yang tidak berguna ini? Katanya orang aneh itu dengan suara dingin, dari caranya orang itu mengunjukkan diri, Hou Kye segera mengerti bahwa orang yang seperti setan itu mempunyai kepandayan tinggi. Dan oleh karena ia sendiri belum sembuh benar dari lukanya, apalagi sedang menggendong. Jenazah suhunya, kalau harus bertempur padanya, rasanya sulit dapat menyingkirkan diri. Dalam keadaan demikian terpaksa ia cuma bisa kerahkan seluruh tenaganya di kedua tangannya, apabila perlu ia akan gempur manusia seperti setan itu dengan secara dekat. Tapi orang berbaju hitam yang membawa Hou Kye kemari itu lantas menghadang di depannya, dengan tenang ia berkata kepada si orang sisyang. Sahabat, kau menyebutkan dirimu orang sisyang, apakah kau adalah siyang seng seorang kejam dan ganas yang bergelarim santiau kek itu tepat? Kau toh kenal baik tabiatku, kenapa bukan lekas menyerah jawabnya orang aneh itu? Tapi si baju hitam tidak menjawab, sebaiknya lantas bergerak dengan cepat, tangannya menghajar jalan darah siyang tai hiat di dada orang itu. Setelah melakukan serangannya, lantas berkata kepada Hou Kye. Ho Siao Hiap, harap segera menerjang keluar, biarlah aku yang melayani orang ini, siyang seng berkelit, dengan cepat. Lantas, balas menyerang, kemudian berkata, satu pun jangan harap bisa lolos. Aku si orang sisyang selamanya tidak suka kasih lolos korbannya yang sudah berada di tangannya tapi si baju hitam itu terus mendesak dalam waktu sekejapan saja mereka sudah bertempur sengit. Hou Kye menampak si baju hitam ternyata bisa menahan siyang seng, untuk sementara barang kali tidak sampai kalah, maka ia segera kabur. Siapanya na baru saja bertindak, ia rasakan ada angin menyambar dengan hebat dan ia hampir saja terjungkal. Saat itu dengan suaranya siyang seng, sahabat kecil, kau juga harus rasakan pentungan loyamu. Hou Kye terkejut, buru-buru mengeluarkan ilmunya. Dengan secara gesit sekali dapat menghindarkan serangannya orang sisyang itu. Namun Hou Kye sudah keluarkan keringat dingin, ia sungguh tidak menduga kepandayan orang itu ada demikian tingginya, selagi masih bertempur dengan si baju hitam itu, ia masih bisa menggunakan kesempatan menyerang padanya. Hou Kye meski berhasil menyingkirkan serangannya orang sisyang itu tapi nampak kepandayan orang sisyang itu masih diatasnya si baju hitam hingga buat bisa kabur dengan selamat, rasanya tidak mudah. Maka diam-diam ia mengeluh. Siapanya na dalam keadaan putus asa, mendadak terdengar suara bentakan nyaring kemudian disusul dengan suara jeritan. Ternyata siyang seng badannya sudah sempoyongan, sedang si baju hitam itu nampak lengan kirinya sudah diturunkan, agaknya juga sudah terluka. Namun ia masih bisa ulapkan tangan kanannya sambil berkata kepada Hou Kye, Ho Syao Hiap, lekas pergi, sahabat apa kau terluka? Tanya Hou Kye kaget. Tapi pada saat itu mendadak terdengar suara dan beberapa bayangan orang datang menyerbu ke situ. Si baju hitam lompat menghampiri Hou Kye dan berkata dengan suara perlahan, dari sini jalan ke belakang lembah, di bawah sebuah loteng di lamping gunung itu, ada sebuah goa tersembunyi, kau lekas sembunyikan diri di sana, karena mereka berdua berdiri dekat. Hou Kye segera mengenali wajah orang itu maka lantas berseru, aa-aa-aa, kau bukankah rawyang, tapi orang itu segera ulapkan tangannya. Jangan berisik. Lekas pergi katanya. Hou Kye sudah mengenali bahwa si baju hitam itu adalah rawyang hiyo yang membawa kabur kalajengking emasnya. Dalam keadaan kepepetia mendapat pertolongan, malah perbuatannya dilakukan dekat untuk membela padanya, dalam hati merasa tidak enak atas anggapannya dulu terhadap diri seorang tua itu. Maka ia merasa tidak tega hati meninggalkan orang tua itu untuk menghadapi bahaya sendiri. Lo ciampu kau, demikian ia berkata dengan suara gemetar. Tapi Au Yang Hiu tidak memberi kesempatan untuk ia banyak rawal, maka Hou Kye terpaksa meninggalkan orang tua itu untuk lari ke tempat yang ditunjuk. Saat itu ia lantas teringat akan beberapa kawannya yang pada membela dirinya begitu nekat. Pertama ia ingat dirinya Goya Pasitolol yang hampir binasa karena diirinya, kemudian Jepeng yang tidak segan menghianati. Perguruannya sendiri dan Au Yang Hiu yang bersedia pertaruhkan jiwanya untuk menyelamatkan dirinya. Di belakangnya lapat-lapat terdengar suara orang bertempur, ini membuat ia merasa sedih dan malu terhadap dirinya sendiri. Ia tidak tahu apakah Au Yang Hiu mampu menghadapi semua musuhnya. Apakah Au Yang Hiu mempunyai akal yang sempurna untuk menyingkirkan diri dari kepungan musuh-musuhnya? Beberapa kali ia ingin balik untuk memberi bantuan kepada Au Yang Hiu, tapi bila mengingat jenazah suhunya, terpaksa ia menghela nafas dan melanjutkan perjalanannya. Mendadak di belakang dirinya kelihatan sinar merah, suara bentakan terdengar saling susul. Sinar merah itu ternyata adalah api yang dilepas oleh Au Yang Hiu. Mungkin itu adalah senjata rahasia si orang tua untuk menolong dirinya lolos dari musuh-musuhnya. Hou Kye terkejut, selagi ia menghentikan kakinya, ternyata ia sedang lari menuju ke bawah sebuah kamar bertingkat. Tidak ia lari tanpa tujuan, sehingga sudah lupa, rumah bertingkat mana yang ditunjuk oleh Au Yang Hiu. Loteng di depan matanya itu ternyata tingginya setumbak lebih, di sekitarnya ada taman bunga yang menawan hati. Di sisinya tidak ada rumah-rumah lain. Hou Kye mengetahui bahwa dirinya sekarang berada dalam pusatnya perkumpulan Hian Kui Kau, jika kurang gati-hati sedikit saja, setiap saat jiwanya bisa melayang. Ia berdiri diam di bawah loteng, sama sekelai tidak berani bergerak karena ia harus memperhatikan keadaan loteng itu terlebih dahulu. Ternyata loteng itu tidak mempunyai penerangan lampu, keadaan di dalamnya gelap gulita. Di sebelah kanan kira-kira 10 tombak jauhnya terdapat sebarisan rumah-rumah yang pendek-pendek bangunannya, sedangkan di sebelah kirinya terdapat sebuah rimba pohon bambu serta gunung-gunungan buatan manusia. Taman bunga di dekat rumah bertingkat itu ditanami bunga-bunga beraneka warna. Dalam taman itu ada sebuah jalanan kecil berliku-liku yang menuju ke sebuah empang. Melihat taman yang terhia sangat indah itu dapat diduga bahwa orang yang bertempat tinggal di atas loteng itu pasti salah satu orang terpenting dari Hian Kui Kau. Kemungkinan besar adalah tempat berdiamnya Cian Tok Jin Mo sendiri. Pikiran Ho Kie mulai bimbang. Ia memandang ke arah rimbunan pohon bambu, pikirnya ia hendak menyembunyikan diri di situ dahulu. Tetapi baru saja kakinya bergerak, tiba-tiba didengarnya orang bicara dengan sangat perlahan, Ho Syao Hiap, Ho Kie terperanjat, dengan cepat ia membalikan tubuhnya. Segera diketahuinya bahwa di sebuah pohon yang tidak berjauhan dengan tempatnya berdiri itu kelihatan seorang wanita berbaju putih. Meskipun ia tidak dapat melihat parasnya dengan tegas, tetapi dari bentuk badan serta suaranya, dapat diduga bahwa wanita itu pasti cantik. Ho Kie merasa heran, mengapa wanita itu bisa mengetahui namanya dan bagaimana pula ia bisa berada di dekat dirinya tanpa diketahuinya. Ia lalu menjawab dengan sopan, nona siapa? Mengapa? Mengetahui namaku yang rendah. Wanita itu ketawa halus, dengan perlahan ia berjalan menghampiri Ho Kie Ho Syao Hiap, apakah sudah tidak mengenali aku tanyanya merdu. Ho Kie terpesona, ia kini kenali wanita itu siapa? Ho Kie, matanya terbelalak, kau adalah Jie, ucapan pengbelum keluar dari mulutnya, wanita baju putih itu kelihatan bergerak pundaknya, secepat kilat ia sudah berada di dekatnya Ho Kie dan dengan jari telunjuknya ia mendekat mulut Ho Kie. Jangan ribut-ribut titik hati-hati nanti kedengaran oleh orang luar, katanya dengan suara perlahan. Ho Kie tercengang, tetap di samping itu ia juga merasa girang, takut dan malu. Dengan seorang yang mempunyai kepandayan seperti Ho Kie pada saat itu, sebetulnya tidak mudah untuk mendekati dirinya siapa tahu Jie Peng dalam sekejap metu saja sudah bisa berada di depannya, bahkan dengan sekali bergerak jari si nona sudah berhasil mendekat mulunya. Ini benar-benar merupakan suatu kejadian yang sangat luar biasa. Kiranya adalah nona Jie Peng. Aku yang rendah sangat menyesal dengan perbuatanku yang kurang hormat tadi, demikianlah ia berkata kepada si nona. Jie Peng yang berdandan sebagai wanita kelihatannya bersikap malu, dengan tangannya ia menepok kepalanya sendiri, sambil ketawa berkata perlahan, Oh, aku sungguh keterlaluan. Bagaimana aku telah melupakan kau masih belum sembuh dari lukamu dan lantas berlaku kasar terhadap kau. Ho Sya Oh Hiap, kau toh tidak begitu kaget bukan Ho Kie bertambah merasa tidak enak sendiri, maka ia juga ketawa seraya berkata, Tidak apa, aku telah lari sampai di sini, tidaknya nona juga berada di dekat sini, Jie Peng memandang padanya sejenak, tiba-tiba ia mengerutkan alisnya. Ah, aku hampir saja lupa. Dari rumah penjarakan kau menolong Toan Teng Lo Jin, mereka pasti akan mencari kau kemana-mana. Lekas mari ikut aku sembunyi, ia mengajak Ho Kie jalan melalui taman bunga menuju ke Loteng. Ho Kie yang terus mengikuti di belakang dirinya si nona, seolah-olah terpengaruh oleh kekuatan Geb. Ketika berada di bawah Loteng mendadak seperti baru tersadar, maka ia bertanya, Nona, apakah Loteng ini, Loteng ini adalah tempat kediamanku, tidak akan berani sembarangan masuk kemari. Kau boleh legakan dirimu, tidak nanti mereka bisa menemui kau. Hau Kie mengangguk, ia mengikuti si nona naik ke Loteng. Dalam Loteng itu Hana terdapat dua kamar, satu kamar buku dan satu lagi kamar tidur. Hau Kie lalu meletakkan jenazah Toan Teng Lo Jin di atas kursi dalam kamar buku. Matanya mengawasi keadaan di sekitarnya, ternyata bersih dan rapi sekali. Saat itu Jie Peng sudah menghampiri sambil membawa lampu lilin. Dengan sikap sopan sekali ia tanya Hau Kie, Hau Sia Oh Hiap, apalukamu berat barangkali tidak seberapa, tetapi sebelum ucapannya itu habis, mendadak dirasakannya Puyeng, sehingga hampir saja ia jatuh dan cepat-cepat duduk di atas sebuah kursi. Aa, lukanya tidak ringan. Parasmu. Sampai berubah, seru Jie Peng. Di dalam rumah penjara aku telah bertempur dengan Bopin. Barangkali karena menggunakan tenaga terlalu banyak, badanku terluka, pantas. Bopin terkenal dengan juluka tangan geledek. Kekuatan wakangnya sangat hebat. Baru-baru ini ia kembali telah mendapatkan kepercayaan kau cu, ia mulai melatih ilmu serangan Hau Sia Hiat Kut Chiang Lik. Kau telah oleh serangan tangannya. Kalau tidak lekas diobati, akibatnya akan hebat sekali. Si Nona lalu masuk kamar dan mengambil sebuah botol kecil, lalu mengeluarkan tiga butir pil dari dalamnya dan diberikan kepada Hau Kie, kemudian menyuruh Hau Kie rebahkan diri di atas kursi. Dalam hati Hau Kie merasa bersyukur terhadap Nona ini, ia lantas berkata sambil menyoja, meskipun Nona berada dalam hian kui kau, tetapi tidak ketularan oleh perbuatan kotor dan jahat. Aku yang rendang telah beberapa kali mendapatkan bantuanmu, entah bagaimana aku dapat membalas budimu ini, wajah Jiepeng segera memerah, lalu menjawab sambil ketawa, kau dengak kau meskipun belum lama berkenalan, tetapi aku sudah mengetahui bahwa kau merupakan orang gagah di jaman ini. Bisa berkenalan dengan kau saja aku merasa bangga, bagaimana Nona bisa berkata begitu? Sebelum suhu menarik nafas yang penghabisan, ia masih memuji diri Nona. Nona juga merupakan penolongku, maka selama hidupku tidak nanti aku melupakan kau, Jiepengkelihatan terperanjat, matanya terbuka lebar-lebar, ia bertanya dengan suara cemas, apa? Kau kata Tuan Teng Lojin, ah, suhu sudah menderita sangat hebat waktu aku datang, sudah tidak keburu menolong jiwanya, Jiepengkelihatan terpukul hebat, mendadak ia lompat dari kursinya dan berseru. Haa, apa dia siorang tua sudah, suhu sudah menderita seumur hidupnya, Hokie menjawab dengan sedih. Waktu, dekat pada ajalnya, kembali dia harus menerima siksaan yang sangat hebat. Kalau diingat penderitaan siorang tua, sungguh membuat orang punya kegusaran meluap dia ingin membuat habis orang-orang Hian Kui Kau, bicara sampai di sini, mendadak ia ingat bahwa Jiepeng juga termasuk orang dari Hian Kui Kau, maka ia segera menutup mulus dan tidak berani melanjutkan. Perkataannya, tetapi sebaliknya Jiepeng lantas menyahut sambil ketawa getir. Jangan kau keliru, karena aku juga orangnya Hian Kui Kau, lantas kau juga membenci diriku Nona Jiep, kau sudah mengetahui bahwa Hian Kui Kau merupakan bencana besar bagi dunia dan banyak kejahatan-kejahatan yang sudah dilakukan oleh mereka. Mengapa kau masih, dalam hal ini, aku mempunyai kesulitanku sendiri Jiepeng tiba-tiba memotong. Sebaiknya kita jangan bicarakan soal itu. Lu kamu tidak ringan. Sungguh tidak ku sangka kau bisa lolos dari tangan Bopin. Aku sekarang hendak pergi sebentar kau baik-baik mengasuh di sini, aku mempunyai seorang sahabat, kata Hoki Yee. Oleh karena dia hendak menolong aku bisa meloloskan diri sekarang ini dia telah kena dikurung oleh orang-orangnya Hian Kui Kau. Kepergian Nona ini jika mempunyai sedikit kesempatan, tolong berikan bantuan Nona kepadanya atau tolong dengar kabar apakah dia sudah lolos dari kepungan, Jiepeng anggukan kepala. Setelah Jiepeng berlalu, dengan seorang diri Hoki Yee menunggui jenazah Toan Teng Lojin. Mengingat akan nasibnya, air matlah telah mengalir turun tanpa terasa. Sekujur badan dirasakan sangat lelah, keringat mengucur deras, ia tahu bahwa itu adalah reaksi dari bekerjanya obat, maka ia lantas merebahkan diri di atas kursi, sebentar kemudian lama-lama tidur pulas. Entah berapa lama telah berlalu, mendadak ia dengar suara tindakan kaki, hingga tersadar. Tindakan kaki itu seagat perlahan, tidak berapa lama sudah berada di depan pintu kamar Hoki Yee mengira Jiepeng yang kembali, buru-buru berduduk ia sudah kepingin tahu kabar tentang Ngaw Yang Hia. Siapanya na ketika pintu terbuka, yang melangkah masuk ternyata ada satu Nona tangguh. Nona itu berusia kira-kira baru 14 atau 15 tahun, parasnya sangat cantik. Hoki Yee terperanjat, entah dari mana datangnya kekuatan, seketika itu lantas lompat turun dari kursinya. Nona kecil itu rupanya juga tidak menduga dalam kamar itu ada orang laki-laki, maka seketika itu juga terkejut, kemudian keluarkan suara bentakan, siapa? Sungguh berani mati. Ini tempat apa? Kau berani masuk semburangan Hoki Yee takut Nona itu nanti akan membuat geladuh, sehingga ia susah terlolos, maka secepat kilat lantas menjual pergelangannya supaya Nona itu jangan sampai membikin ribut. Siapa nyawa Nona kecil itu ternyata mempunyai kepandayan cukup berarti, dengan secara bagus sekali ia bisa menghindarkan cekalannya Hoki Yee, kemudian ia membentak pula, manusia liar dari mana? Kau benar-benar hendak mencari mampus Hoki Yee tercengang, ia juga tidak menjawab, hanya ulur tangan kanannya, kembali menyambar jalan darah ciok tiyehiat si Nona. Nona kecil itu alisnya berdiri, sekali lagi ia berhasil mengelakkan sambaran tangan Hoki Yee, kemudian ulur tangannya dan menyerang dada Hoki Yee. Hoki Yee tidak menduga Nona kecil itu mempunyai kepandayan begitu tinggi karena sudah tidak keburu menyingkir, terpaksa menyambuti serangan si Nona. Kalau pada waktu biasanya, Nona kecil itu sudah tentu bukan tandingan Hoki Yee, tapi saat itu Hoki Yee yang masih belum sembuh betul dari lukanya, setelah kedua tangan beradu, lantas mundur dua tindak dan duduk lagi di kursi. Nona kecil itu juga mundur setindak, ia nampaknya terkejut, tapi dengan cepat sudah maju hendak menyerang lagi tiba-tiba terdengar suara bentakan, Ah Boye, kau mau apa Nona kecil itu buru-buru menarik kembali serangannya dan lompat mundur. Nona, kau, ia berkata dengan suara gugup kau tidak boleh banyak mulut, Hoki Yee ini adalah sahabatku, bukan kau lekas minta maaf padanja berkata orang yang dipanggil Nona, yang ternyata adalah Jiepeng Nona kecil itu menatap Nona-nya dan Hoki Yee dengan bergantian, lalu ketawa sambil menekap mulutnya, selagi hendak bertanya, Jiepeng sudah membentak lagi. Ah Boye, kau dengar perkataanku tadi atau tidak Nona kecil itu benar saja lantas memberi hormat dan minta maaf kepada Hoki Yee. Nona Jiee, Nona ini adalah, bertanya Hoki Yee. Ia adalah pelayanku yang aku boleh andalkan, tapi dia agak berandalan, tidak tahu adat, harap Hos Yauhiap suka memaafkan padanya jawab Jiepeng. Hoki Yee melongot, ia tidak nyana pelayannya saja sudah mempunyai kepandayan begitu tinggi. Jiepeng perintahkan Ah Boye mengambil barang hidangan, ia sendiri lantas duduk di sampingnya Hoki Yee, kemudian bertanya dengan suara lembut, badanmu terluka, lagi pula tidak mendapat waktu cukup untuk merawat diri. Sudah itu harus melakukan pertempuran pula, bukankah itu tambah berat lukanya? Kau baik-baik beristirahat dalam kamarku ini dua hari. Kalau sudah sembuh betul, nanti kita pikirkan lagi bagaimana baiknya Nona tadi keluar, apakah sudah dengar kabar tentang sahabatku itu? Tanya Hoki Yee tidak sabaran. Sahabatmu itu bukankah Rau Yang Hia, si pencuri sakti yang terkenal di golongan hitam sedikit pun tidak salah, entah bagaimana nasibnya dia dikepung oleh orang Hian Kui Kau? Apakah bisa meloloskan diri sahabatmu itu? Benar licin entah dari mana dia dapat mencuri senjata rahasia Ong Kipo yang mengandung api, bukan saja sudah berhasil meloloskan diri dari kepungan 43 orang kuat dari Hian Kui Kau, bahkan sudah melukai Hui Tuntian Chun dan lain-lainnya, serta sudah membakar habis dua buah rumah. Sekarang seluruh lembah sudah terjaga keras, segala orang dilarang keluar masuk, pemeriksaan dilakukan dengan teliti hati. Hoki Yai baru merasa lega ketika mendengar keterangan itu, ia lantas berkata sambil menghela nafas. Kalau begitu syukurlah. Aku terus merasa kuatir memikirkan nasibnya, karena jika ada terjadi apa-apa atas dirinya, sekalipun aku sendiri bisa terlolos dari bahaya, hatiku juga merasa tidak enak. Jai pengbantu Hoki Yai membungkus jenazahnya atau anteng lojin dengan kain putih setelah itu mengawasi Hoki Yai mengobrol, sikapnya sangat open sekali. Hari-hari yang penuh kemesraan itu telah dilewati dengan sangat cepat sekali rasanya, Hoki Yai yang berada di loteng kecil itu tahu-tahu sudah dua hari. Sekarang lukanya sudah mulai berangsur-angsur semibuh seperti sedia kala. Hari itu, selagi Jai peng dan Hoki Yai asyik mengobrol, ah bwe tiba datang tergopoh-gopoh. Dengan suara gugup ia berkata kepada Hoki Yai, Hosya Ohiap, lekas miunyi. Lebih cepat lebih baik, Jai peng lantas lompat bangun. Ah bwe apa yang telah terjadi? Tidak perlu ribut-ribut katanya. Selaka, kau cu segera akan datang sendiri ke sini, jawab ah bwe. Bukan main kagetnya Hoki Yai mendengar keterangan itu, ia lantas lompat bangun dan hendak menggendong jenazahnya Toan Teng Lojin di bawah keluar. Jai peng mencegah seraya berkata, tunggu dulu kemudian ia berpaling dan menanya kepada ah bwe, dari mana kau dapat kabar ini? Bicaralah dengan tenang. Kau cu sudah dua hari tidak melihat kau menengoki dia, maka dia kuatir kau tidak enak badan. Barusan dia sudah keluarkan perintah, dia segera hendak datang kemari dengan membawa tabib, Jai peng berubah wajahnya seketika. Apa benar tanyanya dengan suara perlahan? Siapa yang main-main dengan Nona? Hosya Ohiap, lekas kau seminggi. Sebentar lagi barangkali kau cu akan tiba Hoki Yai lantas memberi hormat kepada Jai Peng. Terima kasih atas kebaikan Nona yang sudah memberikan tempat untuk aku merawat diri. Budimu ini tidak akan ku lupakan. Sekarang aku hendak pergi. Aku tidak bisa membiarkan Nona kerembit-remlit oleh karena urusanku sehabis berkata, kembali ia hendak berlalu. Jai Peng dengan erat sekali memegang baju Hoki Yai, setelah berpikir sejenak ia lalu berkata, Tengah hari bolong seperti ini, dirimu mudah dapat diketahui orang. Apalagi selama dua hari ini penjagaan di lembah dilakukan sangat keras, bagaimana kau mampu menerjang keluar? Lebih baikkah sembunyi dalam kamarku, mungkin lebih selamat? Meskipun itu ada benarnya, tetapi jika sampai diketahui oleh Tian Tok Jinmo, bukankah akan menyusahkan diri Nona tidak apa? Sudah tentu aku bisa menghadapinya sendiri, dengan cepat Jai Peng bersama Ah Bu E mengajak masuk Hoki Yai ke kamar tidurnya. Lebih dulu ia meletakkan jenazahnya Toan Teng Lo Jin di bawah pembaringan. Kemudian membuka lemari pakaian yang besar dan menyuruh Hoki Yai sembunyi di dalamnya. Ketika menutup pintunya, Jai Peng memesan supaya Hoki Yai menahan apas, jangan sampai kedengaran suaranya. Jai Peng berkata pula dengan sungguh-sungguh, aku tahu bahwa kau mempunyai permusuhan yang sangat dalam dengan dia tetapi sekarang kau hanya seorang diri saja. Kepandayanmu diduga masih belum bisa menandingi kepandayannya. Aku minta supaya bisa bersabar sedikit. Jangan mengadakan gerakan apa-apa, apakah suka terima permintaanku ini sekalipun aku dengan dia mempunyai permusuhan yang sangat dalam, tetapi sekali-kali aku tidak mau berbuat untuk menjerumuskan diri Nona ke dalam bahaya kecelakaan. Maka sudah barang tentu aku bisa bersabar. Jai Peng ketawa puas, ia lantas mengulap tangannya, dengan perlahannya menepok pundaknya Hoki Yai dan berkata dengan suara yang lemah lembut sambil unjukkan ketawanya yang manis. Benar, itulah baru namanya orang yang bisa dengar kata. Sebentar kemudian pintu lemari ditutup. Keadaan di dalamnya menjadi gelap. Hoki Yai duduk bersih bersemedi, sedikit pun tidak berani bernafas, karena Toan Tok Jinmo mempunyai kepandayan yang sangat tinggi, jika kurang hati-hati akibatnya bisa lenyap bagi dirinya, mati. Ia tidak takut mati, tetapi kalau ia mati siapa yang akan menuntut balas sakit hati ayah Nja? Siapa pula yang akan menuntut balas sakit hati suhunya? Apalagi jika hal itu nanti akan meremlet-remlet dirinya Jai Peng, sekalipun ia mati, juga rasanya tidak akan bisa meram. Setelah mempasrahkan dirinya Hoki Yai, Jai Peng lalu membuka pakaiannya dan sengaja bikin kusut paras mukanya dan rambutnya, kemudian lompat naik ke atas pembaringan, menutupi dirinya dengan selimut, seolah-olah seorang yang tengah menderita sakit, tidak lama kemudian, di bawah loteng sudah kedengaran suara ramai. Seorang kacung sudah naik ia habib dahulu untuk cah memberitahukan kedatangan kaucunya. Ah Bwe menyambut dengan sikapnya yang sangat hormat, ia berlutut di pinggir pintu. Kedatangan kaucu ini seperti raja saja, ia diapit oleh empat anak laki-laki kecil yang membawa pedang, kebutan, tetabuhan dan buli-buli merah, di belakangnya si anak kecil itu diikuti oleh si tangan geledek bobin, Im Santiau Heks yang senggan seorang imam tua berambut, dan berjenggot putih orang-orang itu pada masuk ke kamar buku menunggu cukongnya. Sebentar kemudian seorang tua berpakaian sangat perlentih dengan jenggotnya yang panjang serta badannya yang tegap telah masuk dengan tindakan perlahan sambil menggendong tangannya. Ah Bwe lantas mengangguk-anggukan kepalanya sembari berkata, Budakmu yang rendah di sini Ah Bwe menyambut kedatangan kaucu orang tua itu ternyata adalah iblis dunia persilatan. Hiankuiku kaucu, tiantok jinmu ujiyehwi. Bangunlah, tidak perlu peradatan R kata Jiehwi sambil ulapkan tangannya. Ah Bwe lantas berbangkit dan berdiri di samping dengan sikap sangat hormat. Jiehwi duduk di atas sebuah kursi, dengan matanya yang tajam memandang Ah Bwe sembari bertanya, Beberapa hari ini tidak kelihatan nonamu, apa badannya kurang enak? Ah Bwe buru-buru menjawab, tidak seberapa penyakitnya, cuma ada sedikit tidak enak badan saja, Nona pesan hendak beristirahat dengan tenang kira-kira dua hari saja Jiehwi anggukan kepalanya, Di wajahnya yang sangat dingin nampaknya ada sangat perhatikan anaknya. Si tangan geledek Bopin tiba-tiba berkata, Kaucu tidak usah khawatir, kiranya Nona pengcuma sedikit kurang enak badan, Rasanya sudah cukup Leng Ho Chiampu memberian resep dan obat untuk diminum, sakitnya tentu lekas miuh, Baiklah mari kisah tengok keadaannya jawab Tiam Tok Jin Mo sambil langgukan kepala. Jinhui lalu ajak imam tua yang bernama Leng Ho Ko itu masuk ke dalam kamar Jiepeng, Diikuti oleh anak kecil pengirinya. Jiepeng sudah dapat menangkap semua pembicaraan mereka, Maka baru saja Tiam Tok Jin Mo melangkah masuk, Lalu sengaja angkat dirinya sambil menunjang dengan tangannya, Kemudian berkata sambil ketawa, Ayah, kau datang. Ucapan itu telah membuat terkejut Ho Chiang yang sembunyi di dalam lemari. Karena saking kagetnya, Dengan tidak disengaja hatinya telah tergetar sehingga badannya agak tergetar juga. Siapanya nagelaran itu telah menimbulkan suara halus. Bagi Chiantok Jin Mo, Seorang yang sudah mempunyai kepandayan begitu tinggi, Sedikit suara saja sudah cukup menimbulkan kecurigaannya, Maka ia lantas berhenti sejenak, Matanya memancarkan sinar tajam yang menakutkan. Jiepeng juga terkejut, Tapi ia sangat cerdik. Dengar cepat ia tepok-tepok pinggir tempat tidurnya Sembari berkata dengan suara lemah lembut, Ayah, duduklah di sini. Chiantok Jin Mo matanya berputaran sejenak, Kemudian anggukan kepalanya sembari ketawa, Lalu duduk di pinggir pembaringan anaknya, Ia bertanya, Sudah berapa hari tidak melihat kau, Ada apa yang kurang enak? Sekarang ayah membawa tabib kenamaan pada dewasa ini. Langholociampoe untuk melihat penyakit Mujiepeng lalu memberi hormat kepada hokau dan berkata, Sebetulnya tidak ada sakit apa-apa, Bagaimana sampai memiliki repot lengholociampoe lenghokau tertawa bergelak. Ahbwe ambilkan sebuah kursi untuk ia duduk. Setelah memeriksa sejenak, Tabib itu lantas berkata, Keadaan Nona ada baik, Barangkali tidak mendapat gangguan apa-apa, Nanti Princeel berikan sedikit obat, Sebentar pasti baik, Chiantok Jin Mo, Menghela nafas perlahan, Kemudian berkata, Lohu cuma mempunyai satu anak perempuan ini, Ibunya meninggalkan ia terlalu pagi, Sudah tentu agak ilmen. Sian Seng tidak perlu merendah terhadap anak-anak, Kalau perlu diberi nasihat apa-apa, Katakanlah saja terus terang, Supaya dia bisa berujar baik, Jiehwi yang gelarnya saja, Tiantok Jin Mo, Manusia iblis beracun, Di dalam rimba persilatan, Orang yang baru saja mendengar namanya sudah merasa jari. Tidak nyana begitu melihat anaknya, Ternyata mempunyai perasaan welas asih Seperti manusia umumnya perkataannya dan sikapnya Yang begitu menyayang terhadap anaknya Sesungguhnya membuat orang susah percaya Kalau ia ada seorang manusia yang seperti iblis kejamnya. Selagi tabib tua itu memeriksa nadinya Jieh Peng, Tiantok Jin Mo sudah pasang telinga dengan ilmunya Tiantong Jieh. Tidak antara lama tabib tua itu selesai memeriksa nadinya Jieh Peng, Setelah menghibur sebentar, Lain mundur ke kamar buku untuk menulis resep obatnya. Tiantok Jin Mo membuka matanya, Ia mengawasi anaknya, Tiba-tiba berkata sambil ketawa, Peng Jieh, Kali ini kau pergi pesiar dengan kau Him Lie Mo Apa selama beberapa hari itu tidak mendapatkan pengalaman yang agak aneh? Coba ceritakan kepada ayahmu. Jieh Peng bingung atas pertanyaan ayahnya itu, Ia cuma bisa menjawab sambil gelengkan kepalanya, Tidak ada. Bukankah aku begitu pulang lantas memberitahukan kepada ayah? Maksud ayah, Dalam perjalananmu itu apakah tidak menemukan sahabat yang erat? Perhubungannya dengan kau juga tidak? Jawabnya Jieh Peng agak tercengang. Dua hari berselang ada orang dengan berani mati masuk ke lembah kuiko, Ia memasuki penjara dan membawa kabur toan Teng Lojin, Apakah peristiwa ini kau ada dengar? Dengar si dengar, Tapi saat itu aku sedang tidak enak badan, Tidak keluar kemana-mana, Siapanya na belum habis ucapannya, Cian Tok Jin memendada wajahnya berubah. Ia berkata dengan suara dingin, Peng Jieh, Kau tidak seharusnya membohongi ayahmu. Malam itu, Cek syok-syokmu telah melihat sendiri kau datang ke depan lembah, Berdiri tidak jauh di atas genteng rumah dengan rumah penjara itu, Bagaimana kau mengatakan tidak keluar pintu?